Setelah melawan pandemi, diekspresikan para pelaku pariwisata di Pati, Jawa Tengah dengan memasang bendera putih di bus pariwisata. Berkonvoi keliling kota, para pelaku pariwisata itu berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah atas kesulitan yang mereka hadapi. Bendera putih kembali berkibar, kali ini oleh puluhan pelaku pariwisata Jawa Tengah di Taman Kota Pati. Mereka pun konvoi berkeliling kota Pati dengan bus pariwisata yang dipasang bendera putih dan sepanduk tututan. Bendera putih menjadi lambang matinya pariwisata karena pandemi COVID-19. Pelaku pariwisata berharap mendapat perhatian dari pemerintah setelah ekonomi mereka memburuk dalam satu setengah tahun terakhir. Kita mengerti memang isunya adalah COVID-19, ada kerumunan dan segala macam, tapi saya pikir itu bisa dimanage oleh pemerintah. Bisa dimanage, yang pasti tolong kami dikasih hidup. Hari ini kami menyerah, pariwisata menyerah, yang dulu dikelulukan kita adalah penyumbang depisa yang termasuk terbesar di Indonesia. Hari ini sampai hari ini kita dilupakan oleh pemerintah, kita hanya mengingatkan lagi. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19. Banyak warung yang harus ditutup karena pandemi yang berkepanjangan. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Atta, INews melaporkan.